Intro Hmm, sore-sore kayak gini, enaknya makan apa ya guys? Kita mau ajak kalian nih, makan bebek yang rasanya unik banget. Langsung aja guys, gini dia nih. Red curry lechibak yang rasanya unik banget. Pertama, kita tumis bumbunya sampe arum. Sambil diaduk-aduk ya guys, sampe merata. Setelah mateng, kita play hunting guys. Selanjutnya ada iga sapi yang isian daging itu lumayan tebel banget. Ini adalah salah satu menu favorit yang ada di restoran ini guys. Gimana gak mau jadi favorit, coba iganya dibakar lalu dioleskan dengan menggunakan bumbu marangi. Beru tahu kan kalau ternyata gak cuma sati aja yang cocok dimasak dengan bumbu marangi. Iga bakar ini juga sukses berduet maut dengan bumbu maranginya. Lihat deh guys, dagingnya juga kelihatan juici abis kan. Ayo ngapus siapa yang ngiler. Ayo ngapus siapa yang ngapus siapa yang ngapus siapa yang ngapus siapa. Guys, buat kalian yang tadi ketinggalan ya. Nah sekarang kita ini ada di Anak Mas. Dan ini lokasinya ada di Alam Sutra ya War ya? Betul. Nah sekarang ini juga ada yang unik di sini guys. Mereka itu punya bebek kari leci. Jadi udah dikari, ditambahin kayak potongan leci-nya gitu guys. Anwar harus cobain. Ini makanya nih, langsung aku nasi-in ya. Wow. Masih kacang tanahnya. Kacang panjang. Bebeknya kayak sentuhan pertama di lidah aku tuh guys. Dia tuh aromanya tuh wangi sekali. Dan ini sama sekali bau anis. Gak alot. Dagingnya gurih. Ketambah dengan kuahnya wuih wuih wuih. Dan kamu tahu yang bikin spesial itu apa? Di sini bebeknya itu kita makannya gak perlu pakai effort. Betul. Karena gak ada tulangnya guys. Ya. Jadi lihat tahunya. Jujur. Semuanya aku mau langsung udah-udah ke nasinya. Aku malah pikirnya aneh ya si leci dibikinnya tadi ya. Tapi ternyata perpaduan yang kombinasi yang nice loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haduh gurihnya bebek ini bikin lidah aku gak bisa berhenti bergoyang loh War. Sumpah enak banget. Ada sedikit sentuhan kayak lontong sayur betawi. Beneran gak kaleng-kaleng ya. Ih. Bikin air lost banget. Ini tuh percampuran yang luar biasa banget. Manisnya dari leci. Gurihnya dari santan. Dan juga dari aroma bebeknya yang luar biasa. Menurut aku ini adalah sajian yang istimewa. Istimewa banget. Ini definisi endo, surendo, takendol, kendol. Guna, mangkret. Ini sih juara. Lalu lihat tuh. Tuh. Lalu lihat. Empuk banget. Hmm. Oh my way. Rasa enaknya yang gak ada taranya guys. Bebek kuah dicampur kayak begini. Aduh, nikmatnya Kak Bina-Bina loh. Sekarang kita gak magang sendok, gak magang garpu. Tapi aku pengen gerogot yang namanya Iga. Yang dibalur dengan bubu marangi. Bumbu marangi. Yang kita tahu marangi itu adalah sate ya khas. Betul. Guys, dagingnya lihat konsepnya udah terlepas dari stiflinya. Aduh. Parah banget. Langsung nyoplok. Nih. Ayo. Wari mam. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak paham lagi ya. Kenapa iganya bis selembut ini. Dia punya daging tuh. Langsung coplok dari tulangnya. Aku tuh kayak lagi makan marangi tapi yang gede banget gitu. Wah. Yang gak pake tusukan. Enak banget loh parah. Wow. Wow. Ini tema dari si maranginya nyatu. Gak ngebuang sama sekali si klasikal resepnya ya. Karena kenapa yang aku rasain. Racikan kecapnya dan juga bumbu dari ketumbarnya itu khas banget dari marangi. Gak ada ngebuang sama sekali guys. Dan ini untuk rasanya maranginya plek ketiplek. Kayak sate marangi yang baru aku coba ini gaya raci panas. Iya asli sama sekali. Rasanya bener-bener enak banget. Ketumbarnya, manisnya, aromanya. Sama beneran. Aduh gue tiancaman banget sama. Dia punya tekstur daging. Empuk banget. Lembut dan empuk banget. Jadi ini tuh dia tuh nyerap banget bumbunya ke dalam sini nih guys. Dan lembak-lepaknya. Lihat ya. Hampir gini guys. Biasanya kalo marangi asli kan dia pake ini ya. Cabai hijau yang diubrik-ubrik ya. Tapi kalo ini pake kotongan yang udah dikasih enak banget. Ngecap. Ngecap dulu kan. Dia tuh kalo kalian nyobain kesini. Ini tekstur dagingnya. Bener-bener ui ui ui. Ayo. Nih kita mereweken dulu dagingnya ya. Tuh. 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 Aku suka banget, ini pilih-pilih light Sama maunya fresh, dia ada seger-segernya dari jeruk balinya, agak-agak pahit dikit kan Kalau jeruk bali kan, seger banget parah Seger banget parah Karena ada cabai rawitnya, tapi dia nggak terlalu pedas, cuma bikin supaya rasanya nggak boring aja dan masuk ke taste Indonesia Ayo, sama empi, mari mam Wow Restoran ini menurut aku lengkap banget Dari rasanya, kualitas makanannya, ancaman guys Dan sekarang, tandanya kita berdua harus memberikan rating Kalau kita naik dari 1 sampai 10 3, 2, 1, 9 Karena dari semua makanannya, dari tempatnya, dari improvisasinya, buat aku ini benar-benar best dan nice banget Jadi buat kalian semuanya, kalau mau cobain menung-menung Indonesia dengan gaya yang berbeda, wajib datang ke anak emas Ini benar-benar endol, enjoy the moment guys Makanlah yuk! Yuk suapan terakhir buat kamu! Bismillahirrahmanirrahim Ini salmon buat kamu!